Apa suara saya terdengar Bapak dan Ibu sekalian Baik, saya izin Untuk memulai acara ya Tadi sebenarnya sudah dipersilahkan oleh Bu Titut sebelumnya Tetapi kelihatannya saya akan coba memandu acara Hari ini agar berjalan Dengan lancar Baik, Assalamualaikum Wr Wb Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Yang telah memberikan kesempatan kepada kita Sehingga kita bisa bertemu kembali Di acara Scientific Talk Pusat Riset Vaksin dan Obat Organisasi Riset Kesehatan BRIN Kembali bertemu saya lagi Dengan Astrid Solvianti Sebagai MC pada acara hari ini Nah, sebagai info Bahwa Scientific Talk adalah Wadah Sarana Bertukar Informasi Ilmiah Dalam bentuk webinar Yang diselenggarakan oleh pusat kami Yaitu Pusat Riset Vaksin dan Obat Organisasi Riset Kesehatan BRIN Pada webinar ini Akan mengangkat tema-tema ilmiah menarik Dari kelompok riset Yang berada di bawah PRVO BRIN itu sendiri Dan pada kesempatan kali ini Kelompok Riset Vaksin BRVO Mempersebarakan tema diskusi Yaitu Vaksin Development Nah, dan bersama kami telah hadir Dua orang pembicara Yaitu seperti tadi sudah disampaikan oleh Butitut Ada Dr. Marcelius Kemudian ada juga Dr. Dodi Irawan Sebagai informasi Bahwa acara ini juga diangkan secara live Melalui Melalui kanal YouTube BRIN Jadi kalau teman-teman Tidak bisa hadir dalam Zoom Dapat mengikuti acara ini Padahal ini untuk yang tersedia Baik Bapak Ibu Yang saya hormati Sebelum memulai acara Mari kita mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Yang diikuti dengan Pemutaran video singkat Berisi profil Pusat Riset Kami Yaitu BRVO Baik Bapak dan Ibu Dipersilahkan Untuk tetap duduk Dalam posisi tegak Dalam posisi tegak Indonesia Kebangsaanku Baksana Tata-tata Mari kita bersatu Indonesia bersatu Inilah tanahku Inilah tanahku Baksanku Beri Baksana Tata Baksana Tata Rukana Tata Baksana Tata Terima kasih telah menonton! 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 dan berbagai publikasi lainnya. Mungkin langsung saja saya persilahkan Dr. Marcellus untuk menyampaikan paparannya hari ini. Silahkan, dok. Terima kasih Bu Tito. Terima kasih Bu Astri juga tadi sudah dipandu. Saya izin share screen untuk... Apakah layar saya terlihat? Ya, terlihat. Oke. Saya mulai saja mungkin ya. Jadi, ya halo teman-teman semuanya. Saya Marcellus, sudah diperkenalkan tadi. Sekarang lagi studi PhD di General Institute. Fokus riset saya sebenarnya lebih ke arah pengembangan preklinis vaksin TB. Fokusnya sebagai booster sebetulnya dari BCG yang sudah ada. Sebenarnya kalau fokusnya sendiri lebih spesifik lagi ke delivery platform. Jadi, kita lebih fokus ke mencari platform apa yang sebenarnya terbaik, paling bagus dipakai untuk TB ini. Walaupun memang cukup tergantung antigennya juga. Cuman, sementaranya kita fokusnya ke satu antigen sebagai model saja. Jadi, fokus saya lebih ke arah mengeksplor dari delivery platform. Cuman, ini akan saya coba bahas sedikit. Mungkin kalau bapak atau ibu-ibu lebih tahu mungkin untuk pengembangan vaksin TB ini boleh masukannya. Jadi, seperti yang kita ketahui, di TB sendiri ini sekitar 10 juta insidensinya pasien terkena TB pada 2020, sekitar totalnya 1,5 juta yang meninggal. Terus, vaksin satu-satunya yang ada untuk TB dan di-lisensi untuk TB sendiri adalah BCG. Dan BCG itu bisa mencegah, tapi imunitas terhadap TB-nya itu berkurang seiring waktu. Vaksin yang ada sekarang, yang sedang dikembangkan sekarang, fokusnya adalah mengganti BCG atau sebagai booster dari BCG yang diberikan saat neonatus. Terus, untuk booster sendiri, biasanya adalah bagian subunit vaksin dari TB-nya sendiri itu yang terdiri dari satu atau beberapa antigen mycobacterium. Kesulitan pengembangan vaksin TB sendiri adalah tidak adanya imun yang berkorelasi terhadap proteksi kita terhadap TB. Jadi, kita belum tahu arah vaksin yang mau dikembangkan adalah ke arah yang seperti apa, yang menginduksi imunitas seperti apa. Karena imunitas yang berkorelasi terhadap proteksi itu belum ada. Masuk ke BCG sendiri, sebenarnya BCG sudah kurang lebih hampir 100 tahun, bahkan 100 tahun tahun lalu. Efikasinya bagus untuk mencegah TB terhadap anak, terutama pada TB mycobacterium. Tapi beberapa keterbatasan proteksi terhadap infeksi di paru, sehingga perlu adanya booster atau vaksin TB yang lebih baik dan efektif, lebih aman dan efektif. Untuk approach-nya sendiri, biasanya pengembangan vaksin TB, fokusnya kedua, ada profilaktik dan imunoterapi. Untuk profilaktik sendiri masuk ke bagian dari infeksinya sendiri itu, jadi ada pre-infeksi ketika bakterinya masuk atau MTB-nya masuk, menginfeksi makrovac, bisa masuknya di sini mencegah disease yang awal, mencegah penyakit awal, atau mencegahnya latent infection. Ketika sudah terjadi infeksi latent, masuknya ke post-infection, di mana vaksinnya lebih ke prevent reactivation of disease. Jadi ketika status pasien itu sudah latent infected, kita mencegah dia supaya jadi aktif. Ada satu lagi pendekatan lain adalah imunoterapi. Jadi itu diberikan ketika pasien sudah terinfeksi dan sudah aktif. Jadi fungsinya adalah untuk mengurangi kemungkinan relapse atau reaktivasi, atau mengurangi dari treatment duration-nya. Oke, sekarang sebenarnya challenge-challenge-nya apa sih untuk pengembangan ini? Sebenarnya pertama, ada gap study. Jadi kita antara patogenis dan immune response dari MTB sendiri, kita masih ada gap, knowledge-nya. Terus kurangnya korelasi terhadap proteksi, kita tahu kalau T-cell, TH1 cytokines, kayak interferon gamma, itu penting buat proteksi, tapi bisa jadi atau bisa tidak jadi berkorelasi terhadap proteksi itu sendiri. Tidak adanya human challenge model, jadi untuk beberapa penyakit lain ada human challenge model di mana kita bisa melihat langsung efek dari vaksin itu terhadap, efekasi dari suatu vaksin itu terhadap suatu penyakit tertentu. Misalnya malaria, kita bisa memberikan malaria terhadap pasien, nanti kita vaksin terlebih dahulu, kita lihat bagaimana symptoms-nya atau parasite load-nya pasca vaksin. Sedangkan kalau untuk TB, tidak etik untuk memberikan TB ke pasien atau ke human models, karena bisa menjadi infeksi laten dan berkepanjangan. Terus predictive value untuk animal model sangat rendah, terutama pada yang laten, karena biasanya lebih keakut. Protective antigensnya yang sangat definitif, belum diketahui. Terus ase yang untuk memasur efekasi dari sebuah vaksin juga atau biological response dari sebuah vaksin juga masih rendah di TB. Tidak seperti di beberapa penyakit lain yang sudah ada korelasi proteksinya, ase yang dibentuk juga sesuai sama itu. Misalnya netralisasi dan untuk di TB belum ada. Untuk TB vaksin pipeline yang akan saya bahas sedikit di sini, ini ada beberapa yang sudah masuk di pre-klinik kalau phase 1, phase 2, phase 3. Yang akan saya bahas adalah beberapa seperti VPM, MTBVAC, M72-ASO-1, terus ada BCG revaksinasi juga, sama satu lagi yang akan saya bahas adalah dari CHADOX MVA, aerosol intramuscular yang ini, sama Ruti. Oke. Ini M72-ASO-1, ini sudah dibahas tiga kali oleh guideline WHO tuberculosis sebagai kandidat vaksin TB yang paling menjanjikan dan akan masuk ke fase 3 sekitar tahun depan. Untuk efekasinya sendiri, di sini mereka menilai efekasinya sekitar 49,7% dengan jumlah partisipan yang jadi di sini fokusnya adalah pasien-pasien yang terinfeksi laten tapi HIV negatif dan melihat bagaimana primary endpoint-nya adalah melihat bagaimana formula tuberculosis itu tidak terbentuk atau menjadi tercegah akibat dari vaksin M72-ASO-1 ini. Jadi ada dua arm, satunya placebo, satunya diberi vaksin, jumlahnya sekitar 1.600-an yang diberi placebo dari laten menjadi aktif dalam waktu tiga tahun sekitar 26, sedangkan pada yang diberi vaksin sekitar 13. Jadi dia mencegah sekitar 50%, efekasinya sekitar 50%. Walaupun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan misalnya seperti jumlahnya terlalu sedikit, jadi nanti untuk fase 3-nya akan diperbesar lagi sekitar lebih dari 20 ribu partisipan untuk melihat jumlah ini tadi supaya ini kan 13 per 1.600 belum terlalu besar jumlah yang menjadi aktif. Oke, untuk vaksin development sendiri kita bisa mengaltern di tiga hal ini. Yang pertama adalah rutenya bisa dari mukosal, intraderma, intramuskular, namun memang untuk TB, untuk beberapa literatur review fokusnya ke mukosal memang, cuman walaupun memang agak sedikit lebih sulit kalau dipraktikan ke manusia. Tapi di animal model lebih mudah. Untuk delivery system, kita bisa memilih delivery systemnya ada viral viral factor, mRNA, SIRNA, protein adjuvan, dan VLP. Dan antigennya. Dan MTB mengkode sekitar 4.000 gen dan sulitnya adalah karena kurangnya imun dari yang correlates data protection dan sehingga sulit untuk men-sort antigen-antigennya. Dan keterbatasan ilmu kita terhadap fungsi dari antigen-antigen itu. Oke, apa yang kita ketahui tentang protective immunity terhadap TB? Ada beberapa hal yang penting. Kita tahu pada-pada pasien-pasien HIV dan yang sudah masuk ke fase AIDS itu sangat penting terhadap TB. Jadi, sangat penting adalah CD4 T-cells. Sangat penting untuk interferon gamma TNF-alpha, saya tahu kan, saya tahu kan untuk T-cells juga sangat penting. Ada beberapa yang kemungkinan penting seperti CD8, gamma delta, CD1 restricted, IL-17 mulai meningkat kepentingannya sekarang dan IL-2 untuk proliferasi. Terus, yang ada beberapa yang may be relevan seperti B-cells dan antibody. Oke, untuk potensial vaksin type C sendiri bisa whole organism, bisa subunit. Biasa untuk whole organism sendiri, biasa untuk menggantikan BCG, dan untuk subunit, biasanya untuk memboost BCG. Nah, kita masuk ke salah satu terapetik vaksin yang sekarang di-lisense di Cina. Jadi, ini adalah MVK, itu adalah sebuah non-patikionic mycobacteria biasanya di soil dan di water. Biasanya pasnya orang-orang yang hidup dengan banyaknya bakteri ini biasanya punya natural protection terhadap TB, jadi dia lebih ke resistor. Jadi, sehingga fungsinya sendiri, dia meng-convert respon yang ada sekarang menjadi lebih ke arah THL per 1 dan THL per 2, sehingga itu mempercepat dari konversi sputumnya, positivity rate dari sputumnya, sama gambaran eksternya menjadi lebih cepat, lebih baik. Tapi clinical trial-nya, beberapa daerah menggunakan ini di beberapa daerah, namun outcomes-nya berbeda-beda, terlalu variable, sehingga tidak begitu terlalu dipandang sebagai sebuah terapetik vaksin. Namun di Cina, dia di-approve dan mengurangi terapi dari TB, di dorasi terapi dari TB. Terus, sekarang masuk ke Ruti, salah satu terapetik vaksin yang masuk di clinical trial dan masih jalan, dia fokusnya dari MTB yang laten, jadi dia mempunyai fenotip-fenotip yang non-replikatif, terus dorman, sehingga yang dikultur, MTB-nya dikultur dalam kondisi stress. Jadi, dia menduplikat bentuk granuloma dalam culture, terus kemudian itu di-fokusnya adalah sehingga banyak antigen-antigen yang saat laten tidak dipresentasikan, sehingga di sini untuk rutinya itu targetnya adalah persister bakteri atau bakteri-bakteri yang laten dalam tubuh, dicoba dikenalkan dengan rutini. Jadi, ruti isinya hal yang sama dengan bakteri yang persister dalam tubuh kita. Jadi, untuk antigen-antigen latennya, fokusnya sehingga tubuh kita bisa mengenal itu dan bisa membunuh bakteri latennya. Jadi, biasanya diberikan setelah kemoterapi pertama, jadi misalnya sebulan setelah memulai induksi terapi, biasanya diberikan untuk mengurangi, untuk mempercepat pengurangan bakteri load dan inflammatory response-nya. Sekarang masuk ke profilaktik. Jadi, di sini yang pertama BCG, jadi, sudah sekitar 100 tahun, 1921. Terus, akibat ada lubek distaster waktu pertama kali rilis, dia akibatnya menyebabkan public acceptance-nya rendah. Waktu itu ada sedikit permasalahan dari kebersihan culture-nya, tapi sebenarnya bukan dari bisinya itu sendiri. Dan sampai sekarang merupakan sesuatunya yang terlisens untuk sebagai vaksin TB. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah sangat reliable untuk mengurangi disemunited disease during waktu childhood, seperti TB meningitis, disemunited lung disease. Untuk leprosy juga cukup efektif. Dan untuk di beberapa negara, sangat efektif untuk mengurangi TB paru. Bahkan untuk di UK, sekitar 80%. Untuk consenya sendiri, ada variable efficacy dari terhadap permulaan TB, terutama di daerah-daerah endemik. Bahkan ada yang mencapai 0%. Bisa jadi karena ada beberapa hal, seperti misalnya, pada daerah-daerah endemik, ada non-tuberculous mycobacterium yang exposure-nya bisa memblok atau memask dari efektivitas, efekasi dari BCG itu. Walaupun ada efekasinya cukup tinggi di beberapa negara, tapi memang itu akan turun seiring waktu sekitar setelah 15 tahun. Dan ini dikontraindikasikan pada pasien-pasien neonatus yang kita suspek HIV. Dan ini bisa berbahaya untuk yang imunokompromis. Ini untuk variable efficacy-nya, kita bisa lihat ini dari Lancet 1995. Tahun 1995 ini ada variable efficacy dari 80%, ada yang minus 56%, ada yang minus 11%. Jadi sangat variable efficacy-nya dari 80% sampai 22%. Jadi untuk confidence intervalnya sangat sulit untuk ditentukan. Jadi kenapa sangat sulit untuk mencari TB vaksin-nya? Tadi sebenarnya sudah ada, jadi antigennya tidak diketahui, tidak ada imun correlates-nya. Sangat jadi, banyak penyakit-penyakit lain yang punya vaksin yang cukup sukses, itu imun parameter-nya cukup mudah di indikator imun-imun parameter-nya sangat mudah. Jadi misalnya, meningitis, hep B, measles, polio, fokusnya ke antibody, neutralizing antibody, FADT, affinity. Cuma untuk TB, bukan itu kasusnya. Jadi, sangat sulit untuk menemukan yang berkorelasi. Terus, poor animal model sama non-human challenge. Jadi, approach to TB vaksin development-nya, fokusnya ke BCG improvement. jadi kalau BCG improvement, ada beberapa yang masuk dalam pipeline tadi, ada BCG free vaccination, ini dari Gates Foundation, ada perubahan beberapa, mencoba untuk membedakan beberapa rute vaksinasi dari BCG itu sendiri, sama ada rekombinan dari BCG. Misalnya, RBCG 30, dia untuk mengekspres, me-over-express dari salah satu antigen dari BCG. Ada VPM 1002, itu untuk fokusnya, dia men-secret list stereolisin, jadi bisa pecah dalam fakuol makrofak-nya. Terus, ERAS 422, itu terakhir kombinasi dan dari BCG yang over-express beberapa antigen, cuman terakhir trial fase satunya, ada 2 dari 8 individual kena varicella zoster yang berkorelasi langsung terhadap vaksinnya. Jadi, itu di-terminate trials-nya. Nah, untuk BCG revaksinasi sendiri ini, ini sudah dicoba di 990 healthy adolescents, dia HIV dan MTB uninfected. Dilihat efek dari BCG revaksinasi-nya dibandingkan dengan salah satu protein adjuvan yang ada sekarang, yaitu H4IC31 dari US dibandingkan placebo. Untuk primary endpoint-nya sendiri, QFT conversion, dimana QFT conversion jadi pasiennya sebelumnya belum pernah positif untuk interferon-nya, tapi jadi positif. Terus, secondary endpoint-nya adalah sustained QFT conversion, jadi untuk di-follow-up untuk berapa waktu. Nah, ketika dibandingkan antara BCG revaksinasi sama untuk protein adjuvan vaksinnya sama placebo-nya, kita bisa lihat kalau QFT conversion-nya dari 990 healthy adolescent, jadi dibagi sekitar 300-an dari masing-masing grup ini, QFT conversion-nya di placebo 49, yang BCG revaksinasi 41, protein adjuvan 44. Jadi, untuk vaksin efekasinya sendiri, kalau dihitung, kurang lebih sekitar 20,1 persen dibandingkan sama dibandingkan dengan placebo, sama 9,4 persen yang protein adjuvan, jadi p-value-nya tidak signifikan. Tapi kalau kita lihat sustained QFT conversion-nya, di follow-up untuk beberapa waktu, memang untuk placebo makin QFT conversion-nya masih tetap positif, tapi untuk yang BCG revaksinasi sekitar 21, dan yang protein adjuvan sekitar 25. Jadi, di sini memang dia bisa mempercepat QFT conversion, walaupun memang sekitar 45,4 persen, dan itu signifikan secara statistik. Walaupun memang studi untuk biomarkernya sendiri, kenapa bisa ada sustained infection, itu masih dalam studi, validation studinya juga masih underway, karena ini kan 900, jadi coba naikkan sedikit sejadi dua kali lipatnya, kita lihat apakah afrikasinya juga akan makin terlihat, walaupun memang ini masih di bawah standar 50 persen. Terus, ada yang memfokuskan ke aerosol, jadi BCG ini divaksinasi secara aerosol, kita memang bisa lihat kalau pada tikus diberikan subcut BCG-nya dengan dosis yang lumayan 10 pangkat 3, 10 pangkat 7, semuanya cukup signifikan dibanding naifnya untuk terhadap challenge mycobacterium. Jadi, di sini juga intratracheal semakin bagus lagi, sehingga itulah dasarnya diberikan secara aerosol. Jadi, kita bisa lihat kalau diberikan intratracheal, dia selalu lebih rendah LOX-CFU-nya. Jadi, pertumbuhan bakteri mycobacterium selalu lebih rendah jika divaksin dengan BCG secara intratracheal. Begitu juga di non-human primates, kita bisa lihat kalau scoring-scoring dari patologi lung score PASCA challenge selalu lebih rendah pada BCG yang divaksinasi secara mukosal. Jadi, ini yang diberikan secara mukosal, ini juga. Jadi, kita bisa lihat kalau mukosal BCG selalu lebih baik dibanding yang BCG intradermal atau subcut. sehingga di sini fokusnya setelah dari non-human primates itu masuk ke aerosol. Jadi, ada fokus di mana aerosol BCG diberikan di humans menggunakan micro air device jadi dimasukkan ke dalam benda ini terus dihirup seperti obat inhaler asma. Itu masih berjalan studinya sampai sekarang dari Oxford sendiri sekarang lagi mengeksplore ini sebagai eksplorasi dari delivery pathet-nya sendiri jadi dicoba untuk ke aerosol dan masih jalan sampai sekarang. Ada beberapa approach lain dari beberapa grup lain ini intravenous BCG jadi BCG diberikan intravenous dilihat perbedaannya jadi ada 4 grup ada yang naif ada yang BCG intradermal seperti yang diberikan sekarang intradermal dan intratracheal sama IV nah dari non-human primates sendiri kita bisa lihat kalau yang segitiga ungu ini adalah yang diberikan secara IV jadi yang IV ini secara statistik sangat lebih baik dibanding yang naif dan juga lebih baik daripada yang intradermal maupun intradermal dibuat netracheal jadi IV sendiri ini cukup menjanjikan kalau di non-human primates bahkan ini ada paper terakhir dari Nature kalau dari 9 jadi pasca intravenous BCG 6 bulan dari vaksinasi mereka makak itu di challenge oleh MTB dari 9 yang ter challenge sekitar 9 dari 10 makak itu sangat terproteksi dan bahkan makak tidak mengalami level infeksi yang detectable jadi itu sangat menarik karena kita lihat kita lihat sendiri kalau dari datanya kalau dari culture dari parunya sendiri kita lihat bahwa bahkan dari yang IV yang merah ini kita bahkan bisa melihat kalau dia bahkan dibawah dari limit deteksinya jadi IV BCG sangat berkorelasi terhadap patologi skor di parunya dan untuk di PET scan juga bahkan yang ini bahkan kita tidak bisa melihat efek dari BCG sangat protektif dimana kita tidak melihat ada bintik merah sedikit pun jadi tidak hampir tidak terdeteksi 6 dari 10 nya terus itu juga menginduksi resident T cells yang cukup banyak jadi ini adalah disini fokus-fokusnya yang atas kiri ini di beberapa paru jadi fokusnya mereka menginduksi T cells yang banyak yang tertinggal dalam paru dibedakan dari yang lain misalnya yang intradermal sangat sedikit 28 persen 16 persen jadi disini bisa menginduksi sampai 80 persen cells di T cells di paru nampak ke VPM 2002 ini BCG mengekspres listeriolisin terakhir phase 2 nya sekitar 400 di South Africa neonates itu dirandominasi antara BCG dan BVM fokus studinya di non-inferiority dimana dia melihat adversifannya dan sebetulnya di akhir studinya sebagai secondary endpoint adalah immunogenicity dimana sekitar cell di re-stimulate dan dengan PPD kita lihat bahwa ternyata interferon gamma polifunctional cell sebenarnya lebih rendah daripada BCG di semua time points tapi dari mereka sendiri fokusnya adalah lebih rendahnya adverse event itu primary endpoint sehingga dibutuhkan untuk adanya lanjutan studi untuk melihat di immunogenicity sebenarnya fungsi mekanisme aksi dari listerio disini sebenarnya dari listerio monocytogen penyebab penyakit listeria jadi fokusnya adalah dia mengurangi pH di vakual makrovac sehingga bisa pecah dalam makrovac terus fungsinya dampaknya sendiri supaya yang dipropos adalah BCG-nya bisa lebih antigen-antigen di BCG itu lebih dipresentasikan secara maksimum jadi kalau kita lihat disini saya mengambil beberapa interferon gamma saja dari papernya kita bisa lihat kalau yang di VPM yang sebelah kanan BCG sebelah kiri kalau yang di VPM median interferon gamanya lebih rendah dibanding yang kiri jadi ini 48 170 14 35 0 29 jadi sebenarnya kalau dari immunogenicity belum bisa kita nilai langsung dari studi pertamanya nah ada beberapa yang menarik seperti BCG replacement jadi ini ada MTB yang paling menarik sekarang jadi dari MTB sendiri ini adalah strain MTB yang diambil dari pasien langsung yang dilakukan knockout di dua gennya terus kemudian sekarang dipakai nah sebenarnya fokus awalnya kenapa bisa terkena gen apa yang bisa di knockout mereka fokusnya dari temuan di ada overekspresi dari gen POP ini di embofis yang muncul apa ya tiba-tiba ada muncul sebuah outbreak yang dimana ada sebuah mutasi di depan POP-nya sehingga dia jadi lebih virulence di BCG-nya di embofis-nya nah itu dipakai dasar dengan satu lagi gen lain yang FAD D26 ini kedua itu di inaktivasi kemudian diambil MTB dari clinical isolate di knockout di dua gen itu kemudian sampai sekarang masuknya ke udah di non-human primates dimana dia sangat protektif namun memang ada beberapa masalah dari MTB FAD ini adalah ketika kita memberikan MTB FAD ini pada manusia kita tidak bisa tahu mana pasien yang terinfeksi latihan mana pasien yang tervaksin oleh MTB FAD karena antigen yang kita gunakan untuk diagnosis sekarang adalah bagian dari MTB dan itu ada di MTB FAD itu sendiri jadi kita tidak bisa membedakan yang mana yang mana yang apa terus yang masuk ke terakhir ini vaksin developmentnya untuk sebagai heterologus boost terhadap BCG nah ini ada beberapa viral factor itu ada adenovirus mengkombinasikan beberapa antigen ini terus ada MVH 85A satu antigen aja tapi beda viral factor terus ada protein adjuvan yang paling menjanjikan yaitu M72 H56 ICX-IC31 ada yang ID93 GLASE ini berapa fusion antigen nah untuk yang akan saya bahas sebenarnya dari yang punya Oxford ini yang beberapa yang lain tidak terlalu terbuka datanya cuman yang dari Oxford sendiri kita bisa lihat kalau terakhir pertama kali ada phase 2B sekitar tahun 2010 itu MVA 85A itu sebuah vaksin viral factor dari Modified Vaccinia Ankara yang mengekspresikan 85A antigens itu antigen dari TB juga disini kita bisa lihat kalau primary efficacy endpointnya bahkan 17% kemudian ternyata tidak tidak lebih baik daripada placebo dari sini kita bisa sebenarnya disini ada penyebabnya lagi ternyata setelah kita telusur ke belakang ke arah si MV jadi ada pre-exposure pasien-pasien terhadap si MV sehingga efekasinya tidak bagus walaupun oleh sebab itu kita fokusnya MVA-nya waktu itu kita fokusnya bawa ke kita cari lagi apa sih sebenarnya membuat memperbaiki MVA ini jadi kita coba ke arah kita alternate delivery systemnya delivery rootnya jadi kita ke aerosol jadi kita lihat coba lagi kebalik lagi ke phase 1 kita lihat aerosolnya bagaimana kita lihat ternyata MVA 85A cukup bagus untuk menginduksi jadi disini bronchol alveolar lavage dari pasien-pasien human healthy adults yang di vaksin kemudian kita lihat kalau diberikan secara aerosol dia ada respon interferon gamma TNF alpha IL-2 dan IL-17 yang lebih bagus daripada yang diberikan secara intradermal jadi ini yang intradermal ini yang intranasal atau sorry aerosol dan intradermal jadi kita bisa lihat kalau intradermal tidak lebih baik daripada aerosol jadi kita move on dengan aerosol dan lebih gampang dan lebih mudah pemberiannya jadi dilanjutkan bagaimana safety dan immunogenicity dari MVA 85A itu yang diberikan secara aerosol pada healthy MTB infected adults nah disini problemnya adalah akhirnya di akhir studi ini cuma ada 3 atau 4 pasien karena kurangnya jumlah pasien yang terinfeksi MTB di UK jadi bahkan dari 9 yang terinfeksi cuma yang eligible untuk masuk ke dalam studi ini cuma 2 atau 3 dan yang akhirnya berhasil juga cuma 2 atau 3 tapi in the end safety-nya terbukti dan immunogenicity cukup bagus cuman untuk efekasinya belum kita bisa evaluasi karena rendah sekali jumlah pasiennya paralel sama itu karena adanya pergembangan viral factor di Oxford dibentuklah simpanse adenovirus atau beberapa adenovirus yang menginfeksi simpanse kita pakai sebagai faktor sekarang kita pakai ini sebagai regimen untuk jadi bakterinya jadi di prime dengan Chadox terus di boost dengan MVA karena terakhir fokusnya adalah Chadox itu menginduksi CD8 yang lebih bagus daripada MVA jadi kita coba prime dan kita boost terus sekarang sekarang masuk di fase 1-nya waktu itu untuk lihat immunogenicity-nya dulu kita coba lihat dua-duanya menggunakan intradermal atau intramuskular bagaimana efeknya terus sekarang yang studi berlanjutnya masuknya ke aerosol jadi kita boost prime dan boostnya menggunakan aerosol kita lihat berdasarkan intramuskular dibandingkan intramuskular seperti apa ini yang lagi berjalan sekarang mohon izin ini apa namanya terkait waktu barangkali oh iya iya mohon maaf ini karena sudah lambat barangkali 5 menit oke siap oke jadi mungkin ini sedikit aja jadi M7-2SO1 yang tadi udah dibahas di awal efikasi trial-nya memang cukup bagus walaupun sekitar 49,7% mereka yang mereka lihat dari immunogenesisnya adalah dari triple positive cells-nya jadi ada triple positive T-cells yang men-secret interferon gamma TNF-alpha dan IL-2 ini tadi yang saya bilang sebenarnya dia sangat rendah sekitar cuma di angka 0,991 dan yang placebo-nya 0,983 jadi fokusnya phase 3-nya untuk partisipan yang lebih banyak nah yang terakhir akan saya bahas sebenarnya human challenge model-nya jadi kita tahu kalau di awal smallpox itu ada sebenarnya human challenge model udah diberikan jadi pada pasien yang dikasih cowpox itu vaksinnya kemudian diberikan juga smallpox untuk melihat efeknya jadi terakhir dari grup di Oxford fokusnya adalah bagaimana kalau kita challenge human model-nya menggunakan BCG karena BCG adalah bakteri yang live juga attenuated walaupun tapi sebagai gambaran dari TB itu sendiri terus memang kita bisa lihat kalau dari BCG kita bisa menggunakan secara ID kita lihat jadi seperti tuberculin skin test tapi kita masukkannya BCG nah kita lihat kalau copy number-nya juga cukup bagus terus sekarang yang lagi jalan adalah diberikan secara aerosol dan kita lihat sebagai model dari challenge model terus ada yang in vitro juga jadi diincubate bersama BCG ternyata cukup bagus juga hasilnya bisa lihat efek efeksi dari sebuah vaksin dilihat dari in vitro-nya jadi diisolate terus sel-selnya itu diinkubasi dengan BCG dan itu bisa memimik challenge di human model maupun di manusia jadi efeksi manusia bisa kurang lebih digambarkan dari functional in vitro saya ini oke mungkin untuk summary-nya jadi sudah ada banyak perkembangan selama 20 tahun terakhir walaupun memang banyak challenge tapi ada beberapa approach yang sekarang lagi di explore terus sangat perlu ada korelasi proteksi itu sama memang untuk infikfo in vitro-nya untuk functional responsenya perlu kita ukur walaupun memang belum ada korelasi terhadap proteksi untuk studi selanjutnya oke mungkin itu dari saya terima kasih oke terima kasih banyak mas Marsha presentasi yang sangat mencerahkan kalau buat saya ini topik ini sangat menarik gitu ya tapi sebelum Bapak dan Ibu menyampaikan pertanyaan yang saya yakin sudah banyak di benaknya masing-masing kita simpan dulu kita catat kita mulai dengan present paparan kedua dari mas Dodi mungkin saya bacakan dulu Siti beliau jadi Bapak Dodi Irawan Setia Utomo PhD ini menyelesaikan S1-nya pada tahun 2005 di Universitas Indonesia pada konsentrasi ilmunya biologi kemudian S2-nya dari Shizoka University di bidang Applied Biological Chemistry pada tahun 2018 dan menyelesaikan doktoralnya di tahun 2022 pada bidang ilmu bioscience pada universitas di Shizoka University juga masih di universitas yang sama beliau sudah sebelumnya menjadi peneliti di pusat teknologi farmasi dan medika ketika masih zamannya BPPT dan ketika kembali sesudah S3 ini BPPT sudah bergabung dengan BRIN maka beliau menjadi periset juga di BRIN di pusat riset vaksin dan obat mohon izin Pak Ditya minta tolong ke bawah untuk publikasi barangkali ya ada list publikasinya oh iya ini dia list publikasinya kisar analisis of apa ini rokaglamide derivatives atau toxic activities using LFAR hunch model kemudian juga medicinal of Lord Lindu National Park Sulawesi Indonesia ini kelihatannya publikasi yang dulu yang lama publikasi terbaru kelihatannya masih ke bawah lagi humoral immune response induced with dengue virus like particle serotype 1 and 4 produced in silkworm jadi beliau banyak bekerja untuk mengekspresikan VLP pada Bombix Mori nah ini sesuai dengan tema yang akan disampaikan pada hari ini oleh beliau yaitu terkait ekspresi VLP pada host silkworm larvae atau Bombix Mori saya persilahkan Pak Dodi untuk menyampaikan paparannya terima kasih kepada moderator atas perkenalan ya terima kasih juga kepada Mas Marcel yang sudah memberikan pencerahan juga di bidang TB untuk pengembangan vaksin TB yang sekarang akan saya sampaikan ini lebih ringkas dan juga perkenalan dulu ya jadi karena di sini development untuk vaksin ataupun VLP di Bombix Mori ini di Indonesia ini masih baru jadi saya akan coba memperkenalkan apa itu VLP dan juga apa itu sistem ekspresi di Bombix Mori dan semacam kedepannya kita bisa aplikasikan untuk berbagai macam itu mungkin saya akan lakukan share screen kelihatan kah kelihatan ya ini saya tutup oke saya ulang lagi ya khawatir lupa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang semuanya hari ini saya akan menyampaikan presentasi tentang pengembangan virus light particle menggunakan sistem ekspresi ulat sutra nah di sini saya akan memperkenalkan dulu virus light particle itu apa gitu ya secara singkat jadi kita sudah tahu bahwa banyak berbagai macam pendekatan untuk pengembangan vaksin dari mulai life attunated whole infected inactivated split inactivated synthetic peptides lalu DNA atau RNA rekombinan sapienit dan juga rekombinan bakterial lalu rekombinan viral factor nah di sini ada satu yang menjadi menarik bagi saya yaitu virus light particle dimana virus particle ini akan sangat menyerupai dengan virus ini walaupun tentunya berbeda lalu di sini dari segi safety berdasarkan paper publikasi di lansai tahun 2010 berdasarkan safety dan immunogenicity dibanding dengan pendekatan pengembangan vaksin yang lain virus light particle ini memiliki high immunogenicity dan juga high safety yang tentunya hal ini menjadi suatu kandidat pengembangan vaksin yang cukup ideal dan nanti kita lihat kenapa virus light particle ini bisa memiliki high immunogenicity dan high safety lalu fitosite particle itu merupakan protein terbentuk dari protein struktural dari virus itu sendiri yang sifatnya inherent dan memiliki kemampuan untuk merakit sendiri serta meniru morphoblogi dari patogennya dan di sini banyak digunakan untuk mempelajari mekanisme infeksi virus dan juga untuk melihat apakah VLP ini dapat memicu sistem kekebalan tubuh nah VLP berbeda dengan virus aslinya karena di dalamnya itu kosong tidak memiliki material genetik sehingga dia tidak bersifat infektif atau tidak menular dan juga tidak berhubungan nah ini yang menyebabkan VLP ini menjadi aman dibandingkan kita menggunakan virus hidup atau virus aslinya untuk dalam pengembangan produksi vaksin nah di sini kenapa kita harus kenapa kita menggunakan teknologi VLP karena geometrinya itu sama dan keseragamannya itu luar biasa dengan permukaan yang berulang dan di sini dia sama seperti virus dia bersifat partikulat dan juga dapat multipalent dan antigeniknya secara natif itu sama seperti aslinya nah tadi yang sudah saya jelaskan bahwa virus live particle ini aman karena dia tidak menular dan tidak berrekumplikasi dan dia dapat dijadikan suatu faktor atau suatu kendaraan untuk menambahkan antigen-antigen asing yang tentunya akan berbeda dengan dudukannya atau core-nya nah di bagian dalamnya ini karena kosong kita dapat memasukkan atau mengisi dengan material-material berbagai untuk terapi lain ditambah lagi stabilitasnya cukup tinggi dibandingkan kita menggunakan antigen terlarut dengan kondisi pada kondisi lingkungan yang cukup ekstrim nah di sini jadi ekspresi untuk produksi dari VLP ini kita dapat menggunakan bakteri dan juga lalu kultur sel serangga kemudian kita juga bisa menggunakan kultur sel tumbuhan dan juga kamir saya sendiri sebenarnya ada satu lagi kita juga bisa menggunakan sel mamalian saya sendiri sudah membuktikan pada saat saya studi menggunakan HEC jadi saya mencoba untuk membandingkan apakah HEC ini dapat memproduksi VLP dari denghi nah ternyata bisa jadi sel mamalian pun dapat digunakan untuk memproduksi VLP nah di dalam permuka untuk interior dan eksteriornya itu dapat dimodifikasi dengan kopling secara kimia ataupun fungsi genetik atau juga konjugasi peptida jadi kita bisa menempelkan dengan berbagai macam antigen-antigen asing baik itu dalam bentuk seragam ataupun secara multivalent dan pengemasan di dalamnya ini kita dapat memasukkan single strain RNA ataupun double strain RNA ataupun non-methylated CPGs nah karena tadi apa namanya untuk geometri dari permukanya sendiri ini sangat terorganisir karena memiliki struktur yang sama seperti virus aslinya dan VLP itu sendiri umumnya terbagi menjadi dua ada yang non-envelope dan juga ada yang envelope nah yang envelope ini biasanya menggunakan struktural gene dari suatu virus sehingga yang di display ini yang di display di permukaan ini adalah antigen-antigen yang hampir sama dengan virus yang menjadi target penyakit yang menjadi target nah selain itu kita juga dapat melakukan apa namanya semacam modifikasi dengan mendisplay antigen-antigen asing juga selain dari virus yang menjadi target untuk sebagai apa ya semacam bisa menjadi multi terapi begitu ya nah untuk di dalamnya seperti yang saya sudah katakan bahwa kita bisa memasukkan dari mulai molekul obat ataupun protein fusi ataupun oligonukleotida sedangkan yang non-envelope VLP ini biasanya menggunakan core atau menggunakan bagian dari dari satu virus tapi dia tidak menggunakan envelope dari virus itu sendiri dan corenya ini itu menggunakan konjugasi secara kimia nah ataupun peptida itu dapat di apa namanya di digunakan untuk mendisplay antigen-antigen asing yang masing-masing antigen ini bisa berbeda dan tidak perlu sama sehingga kebanyakan non-envelope VLP ini dapat digunakan untuk multi apa namanya untuk multiterapi dan untuk kestabilan berdasarkan beberapa paper kestabilan tentunya non-envelope VLP ini jauh lebih stabil dibandingkan envelope VLP dan berdasarkan pengalaman pada saat saya studi pun untuk purifikasi non-envelope VLP jauh lebih mudah dibandingkan envelope VLP lalu disini kita sekarang ini masuk ke zaman yang namanya synthetic biology jadi kita coba melihat bagaimana synthetic biology ini dapat mendukung untuk membuat atau mendesain VLP itu sendiri jadi disini kita dapat dengan omics technology kita dapat melakukan reverse vaksinology dan juga komparatif dan vaksinogenomik juga proyek teomik analisis dan juga imunomiks disini untuk struktural biologi kita dapat melakukan isolasi baru tentang monoklonal antibody untuk netralisasi dan juga kita harus bisa mendapatkan pengetahuan atau mengetahui lebih dulu viral-viral struktural epitope dari virus yang menjadi target sehingga kita nanti akan dapat menggunakan epitope itu untuk mendekorate VLP yang akan kita gunakan dan juga melakukan rasional jadi rasional berapa banyak epitope yang mau di display apa saja dan juga secara imunogenisitasnya dan untuk sistem imunologi jadi kita dapat memodulasi atau vaksin design ini berdasarkan imunreson analisis dan tentunya dengan adanya bioinformatik dan kompetisional biologi adanya database-database epitope dan juga pathogen sequence itu sangat membantu untuk kita dapat mendesain suatu VLP yang nantinya akan bisa memberikan imunreson yang jauh lebih baik dibandingkan kita hanya menggunakan struktur gen-gen struktur dari satu virus dan juga kita juga dapat melakukan prediksi untuk T dan B-cell epitope-nya nah tadi setelah dijelaskan bahwa ada dua tipe VLP bahwa untuk engineering VLP function di sini non-envelop ini jauh lebih luas dibandingkan envelope karena di sini kita dapat melakukan genetic engineering kita dapat mendisplay apa namanya VLP subunit yang nantinya VLP subunit ini dapat mendisplay epitope-epitope yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan subunitnya jadi variasinya dapat diperbanyak dan ditambah lagi non-envelop ini harus memiliki core yang sangat kuat untuk penempelan epitope-epitope nantinya sehingga dari sini genetic ini sangat penting lalu untuk membentuk core ini sendiri dan juga apa namanya mendisplay epitope-epitope yang ada kita juga dapat melakukan chemical conjugation contohnya dengan menggunakan biotin dan juga streptavidin itu juga akan sangat membantu untuk bisa membuat suatu struktur dari VLP dan juga untuk mendisplaynya dan prosesnya secara teori itu sangat mudah karena bisa dilakukan secara in vitro di dalam tabungnya nah untuk yang envelope ini apa namanya biasanya mirip seperti virus aslinya dan namun untuk apa ya kita dapat mengomoneksikan tidak hanya dari satu jenis virus saja tapi dari berbagai macam jenis virus contohnya misalkan kita ingin menggunakan HBS AG untuk menjadi core karena HBS AG adalah salah satu core selain norovirus juga core yang cukup stabil untuk dijadikan VLP dan juga dia apa ya namanya tidak memberikan respon imun yang terlalu tinggi dibandingkan kalau kita mendisplay dari epitope sehingga respon imun nanti akan lebih ke arah apa yang kita ingin display nah itu kalau dari segi envelope nah sedangkan untuk apa namanya supaya imun responnya itu jauh lebih luar kita bisa menggunakan dengan konser epitope yang epitope ini tentunya konser di di satu virus itu sendiri atau kita bisa menggunakan multi epitope nah biasanya ini untuk virus-virus yang memiliki serotip yang banyak seperti contohnya dengi 4 serotip jadi kita ingin membuat satu vaksin yang satu VLP saja sudah bisa mengenali semua serotipnya nah multi epitope ini dapat dilakukan dengan VLP ataupun dengan komposisional optimis antigen lalu kita juga dapat mengimprove immunogenicity dengan menambahkan immunomodulator agents pada VLP itu sendiri juga dapat mengenhanced stability-nya terutama pada thermal stability karena VLP ini sangat terkadang rentan dalam hal penyimpanan lalu ini adalah contoh platform target dan juga antigens dari non-enveloped virus live particle platform jadi yaitu bacteriope itu targetnya HIV influenza malaria tuberculosis lalu ada juga bovine papuloma virus itu juga digunakan untuk menjadi core-nya kemudian kopea mosaic virus kakamber mosaic virus dan juga flock house virus nah untuk yang non-enveloped ini cukup banyak kemudian hepatitis B core human papuloma virus marine poli polioma virus dan tobacomozaik virus nah ini yang cukup populer untuk dijadikan core untuk mendisplay epitope atau antigen-antigen asing untuk membuat suatu non-enveloped LP lalu sedangkan untuk yang envelope LP itu biasanya digunakan PHV GAC atau HBS AG HIV 1 GAC dan influenza M1 lalu murin lekema virus GAC nah ini seperti yang tadi saya bilang bahwa apa namanya platform ini akan juga dapat bisa mendisplay berbagai macam envelope-envelop yang tidak perlu sama dengan yang berbeda dengan virus asalnya ya lalu kenapa saya sendiri menggunakan ulas sutra sebagai sistem ekspresi dibandingkan menggunakan yang lain jadi alasannya itu ya ini sedikit tentang ulas sutra jadi ulas sutra atau yang kita kenal sebagai bombik smori ini adalah penghasil sutra dan ya jadi dia hanya memakan daun murbei tidak yang lain dan selain itu ulas sutra ini dikonsumsi di berbagai macam kebudayaan salah satunya di Korea itu direbus dan dibumbui dan menjadi makanan ringan lalu yang kedua itu di Tiongkok itu dipanggang nah kenapa saya ceritakan ini ini akan ada hubungannya untuk pengembangan apa namanya ulas sutra sebagai salah satu platform untuk ekspresi vaksin lalu ini juga bahwa penyakit yang menyerang ulas sutra antara lain ada NPV atau nuklear pro-rehendrovirus nah NPV ini sangat penting dalam dalam pengembangan sistem ekspresi di ulas sutra jadi pemanfaatan NPV ini nah disini kenapa menggunakan ulas sutra karena kita tahu bahwa productivity adalah specific productivity dikali dengan concentration jadi ibaratnya disini ada sel yang jumlahnya kurang lebih satu yang kemudian ditingkatkan menjadi 20 nah hasilnya juga akan 20 kali lipat nah namun di dalam satu individu ini ada 10 pangkat 6 apa namanya sel di dalamnya sel per hour sehingga jumlah yang akan dihasilnya adalah 10 pangkat 6 dari satu individu sehingga kita tidak perlu melakukannya di dalam bioreaktor cekuam ini sendiri bisa dijadikan sebagai bioreaktor nah bagian-bagian apa saja atau sequoam expression system itu melibatkan apa saja itu yang pertama itu kita bisa menggunakan bombix mori cell line ini dari ovari jaringan ovari dari bombix mori lalu yang kedua adalah five instar larva ini dari sini kita dapat mengkoleksi apa namanya dari hemolimnya atau cairan tubuhnya dan yang kedua itu dari fat body atau lemak tubuhnya nah disini untuk yang hemolim itu biasanya untuk TLP atau protein-protein yang secreted sedangkan untuk yang fat body itu yang terjebak di dalam walaupun sebenarnya ada beberapa TLP yang kebanyakan yang non-envelop itu dapat di dapat dihasilkan di fat body namun pada fase apa namanya fase soluble fraction tidak dalam pelletnya lalu yang ketiga adalah pupa nah ini pupa ini penting karena tadi pupa ini bisa langsung dimakan jadi karena pupa ini bisa langsung dimakan ini akan bisa menjadi kandidat untuk mengembangkan edible vaccine begitu jadi kita mengekspresikan protein di pupanya itu lalu kita makan pupanya begitu walaupun prosesnya tidak segampang itu tentunya kita butuh apa namanya berbagai macam uji untuk melihat kestabilan dari apa yang kita ekspresikan di dalam pupa ini begitu jadi kelebihan dari ulang spread itu adalah dapat meningkatkan stabilitas protein itu sendiri dan juga di sini ada pasca modifikasi translasi modifikasi pasca translasi dan hasil protein yang disekresikan itu lebih tinggi dibandingkan yang lain dan tidak memilakan kondisi aseptik hanya di ruangan biasa dengan inkubator yang penting apa namanya ulatnya tidak jalan-jalan hanya di box begitu selama closed system dengan etanol itu saja sudah cukup tidak perlu tidak memerlukan apa namanya sistem yang terlalu high tech juga gitu nah yang terakhir itu adalah di sini dia sustainable ramah lingkungan karena ya ini kan dia autoclave gitu karena dia kan material apa organik ya nah dari sini untuk yieldnya untuk yang serum dan juga insect cell ini cukup tinggi dibandingkan yang sistem ekspresi yang lain dan juga costnya itu cukup rendah dibandingkan yang lain dan juga apa namanya di sini juga tidak memerlukan refolding dibandingkan equali ataupun yeast dan memiliki mammalian like PTM atau post translation modification mirip seperti apa namanya di mammalian cell nah ini berikutnya adalah pengembangan BNMPB bakmid jadi bakmid ini yang nantinya akan memproduksi NPV atau bakulovirus di dalam silkworm itu jadi bakulovirus ini yang akan menginjeksikan apa namanya gen asing yang akan kita ekspresikan ke dalam sel di silkworm ini jadi apa namanya gen yang kita akan masukkan itu akan diinseksikan di bakulovirus ini bakulovirus ini sudah ada di dalam Ecoli dan kita membutuhkan subtle factor yang biasanya saya menggunakan pifasback jadi pifasback ini gen kita diinseksikan ke dalam pifasback pifasback akan apa namanya lalu ditransformasikan ke dalam Ecoli di S10 ini akan transposisi dan bakmit ini akan memproduksi BNMVB dan menghasilkan protein yang kita inginkan dengan caranya adalah menginjeksikan bakmit ini dengan suatu perbandingan dan juga beberapa tambahan bahan kimia seperti kitosan dan juga beberapa nah dari sini kita bisa lihat bahwa waktu ekspresinya itu dalam waktu 144 jam itu dari gen yang disesekikan di sini yaitu GFP itu terlihat bahwa dalam waktu 144 jam ini sudah dapat terekspresi di larvanya lalu ini di pupanya itu dalam waktu 120 jam ini ini sudah dapat terekspresi jadi ya cukup cepat dan perbandingan untuk jumlah apa namanya banyaknya protein antara pupa dan larva pupa memiliki perbandingan yang 10 kali lipat dibandingkan larva untuk 1 ekor pupa dan 1 ekor larva nah ini sudah terpublikasi di tahun 2005 oleh Motohashi ini kebetulan dayi senpai saya di lab yang tempat saya belajar jadi ini pertama kali di dunia development untuk pengembangan ekspresi di bom ikstimori nah ini salah satu contoh saja bagaimana flow untuk ekspresi apa namanya pengembangan VLP menggunakan sistem ulat sutra jadi kita pertama mengkonstruksi struktur aljin dari contohnya adalah dengue virus cahaya menggunakan CPRM dan CPRM-E capsid premembran dan envelope disini dari konstruksi ini kita klonkan ke dalam pifas bug lalu ke Ecoli lalu dari sini kita isolasi rekominan protein rekominan plasmidnya lalu kita transformasi lagi ke dalam Ecoli yang berbeda yang memiliki bakmid di dalamnya sehingga setelah itu bakmid ini diisolasi kemudian bakmid diinjeksikan ke dalam silkworm nah dari sini kita bisa apa namanya setelah diinjeksikan dan dalam waktu untuk silkworm itu sekitar 7 hari untuk bakmid kita dapat mengisolasi apa namanya hemolimnya dan di dalam hemolin ini sudah ada virus bakulovirus itu tadi dan juga protein yang terekspresi walaupun jumlahnya dibandingkan kalau kita menginjeksi bakulovirus itu langsung itu jauh lebih kecil jadi sehingga apa namanya strateginya kita mengolosi bakulovirus ini lalu kita injeksikan lagi bakulovirus ini ke dalam silkwormnya nah lama waktunya akan jauh lebih pendek dibandingkan kita menggunakan langsung dari bakmid karena bakmid membutuhkan sekitar 7 hari untuk bisa apa namanya mengekspresikan proteinnya sedangkan kalau menggunakan virus ini hanya 5 hari jadi jauh lebih cepat dan penggunaan hemolim ini kita dapat melakukan dilusi dari mulai 10 hingga 100 kali hingga 500 kali jadi cukup apa namanya ya kita tidak perlu terlalu laborus untuk melakukan ekspresinya sedangkan untuk dari sini ya tadi seperti saya bilang hemolim dan juga fat body dari silkworm ini nah setelah ini nanti akan dilakukan proses berikutnya yaitu untuk purifikasi sedangkan untuk ekspresi di dalam pupa itu berbeda kita menginjiksikan virus yang berasal dari hemolim tadi lalu kita inkubasi selama 5 hari nah pupa ini tidak perlu dibedah atau diambil dia langsung digerus dan kita sudah mendapatkan proteinnya begitu nah ini adalah salah satu contoh pengembangan VLP yang apa namanya sudah saya lakukan dan beberapa dari teman satu lab saya di lab saya di Jepang nah itu ini adalah CPRME dan juga PRME dimana dari sini untuk DNG 1 hingga DNG 4 kita bisa melihat bentukan-bentukan mirip seperti isokahedral nah itu dengan ini yang warna hitam ini adalah gold nanopartikel nah penempelan gold nanopartikel pada apa namanya bentukan ini itu menandakan bahwa epitope atau envelope yang ingin didisplaykan itu sesuai karena ini apa namanya ini adalah gambarnya immunotem dan ini VLP ini direaksikan dengan antibody spesifik untuk apa namanya masing-masing serotype sehingga ini membuktikan bahwa envelope-nya dapat terdisplay sedangkan yang ini adalah contoh dari non-envelope VLP ini dari norovirus sedangkan yang ini adalah dari canine parpovirus lalu salah satu contoh untuk pengembangan multi-antigen display jadi ini salah satu contoh dari non-envelope VLP jadi menggunakan suatu sistem yang namanya spy catcher spy tech jadi dua jadi protein dari CNAB2 streptococcus piogenis jadi dari sini itu dibagi dua di apa namanya pada kalau tidak salah amino 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 acid 3 dan juga amino acid 3 8 itu menjadi dua bentukan spy tech dan spy catcher spy tech spy catcher ini dapat diekspresikan bersama dengan protein target jadi protein A ini adalah protein yang akan membentuk sebagai core dari VLP sedangkan protein B itu biasanya adalah protein yang akan didisplay nah terbalik juga tidak ada masalah dari sini apa namanya Su et al atau Dr. Su ini kebetulan postdoc yang dulu di lab saya itu berusaha melakukan co-infection ke dalam apa namanya Sikwom apakah Sikwom ini dapat mengekspresikan langsung dua-dua apa jenis dari apa namanya desain yang dia lakukan nah dari hasilnya terlihat bahwa terjadi perubahan bahwa yang ini adalah dari yang dari penos sedangkan ini dari MCRI sedangkan ini yang apa namanya co-infection nah ini ternyata dua-duanya itu dapat ter-display sehingga dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa Sikwom mampu untuk kita dapat melakukan co-infection atau melakukan ekspresi berbagai macam lebih dari satu gen asing di dalam VLP ini sehingga dari sini kita dapat lihat dari pendaharannya bahwa Sikwom memiliki apa namanya dua gen yang berbeda tadi itu berwarna orange begitu nah yang menarik lagi dari Sikwom ekspresi sistem itu adalah ekspresi dari pupa karena pupa tadi ya pupa ini karena di beberapa negara itu dijadikan makanan apa namanya ya semacam makanan makanan tambahan atau camilan nah lab kami berusaha untuk membuat pupa ini menjadi salah satu platform untuk oral administration vaksin atau edible vaksin nah ini dicoba untuk pertama kali pada kuru masrim nah ini untuk menangani WSV virus nah disini vaksin diekspresikan di dalam pupa ini VP15 oleh teman saya Jirayu nah ini disini setelah di apa namanya diekspresikan lalu diinkubasi selama 5 hari kemudian hasil ekspresi ini pupa ini langsung digrus dihancurkan lalu dicampur dengan makanan atau pelet untuk makanan dari kuru masrim ini dengan perbandingan tertentu nah lalu dengan beberapa apa namanya dengan beberapa perlakuan dan dipantau bahwa dengan beberapa ini ya konstrak yang dilakukan oleh dia nah disini untuk apa namanya VP15 dengan yang di tranket itu survivor rate nya itu hingga 100% cukup tinggi nah sedangkan yang non-tranket itu 81% itu juga cukup tinggi sehingga disini memperlihatkan bahwa apa namanya kita apa namanya ada change bahwa pengembangan oral vaksin itu kita bisa melakukannya menggunakan pupa nah saya sendiri sedang melakukan uji coba ini juga namun nanti untuk virus PMK sekarang masih tahap awal ya saya harap untuk berikutnya dapat menghasilkan hasil yang serupa atau jauh lebih baik mungkin itu saja presentasi dari saya terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak mas Dodi untuk presentasinya sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab kita punya maksimal 40 menit ya untuk sesi tanya jawab karena saya sudah diwanti-wanti juga oleh wanitia untuk selesai jam 3 waktu Indonesia Barat barangkali dari dari panitia apakah ada pertanyaan yang akan ditampilkan yang sudah masuk dari audiens baik terima kasih mas jodi panitia ini saya bacakan pertanyaannya ini pertanyaan pertama untuk Pak Marcel apakah apakah ada studi lanjutan dengan tidak hanya marker pro-inflamasi atau interferon gamma namun juga mengukur marker anti-inflamasi sehingga lebih dapat menjelaskan tentang imunitasnya ini bagaimana Mas Marcel mau dijawab satu persatu atau langsung ini soalnya tiga pertanyaan pertama adalah untuk Mas Marcel ya mungkin saya jawab satu-satu aja soalnya tidak terlalu berhubungan pertanyaan dua sama tiga ini ini pertanyaan yang kedua bagaimana pandangan Bapak Pak Marcel terkait dengan penggunaan bioinformatic tools untuk melihat korelasi antara vaksin dan efek proteksi yang dihasilkan ini pertanyaan kedua lagi untuk Pak Marcel kemudian Pak Marcel yang ketiga juga untuk Pak Marcel menurut Bapak apa yang menyebabkan efek vaksin aerosol lebih efektif jika dibandingkan dengan vaksin rute lainnya ini kelihatannya untuk vaksin TB karena tadi presentasi Pak Marcel tentang TB silahkan Pak Marcel oke terima kasih sudah dibacakan pertanyaannya ini coba saya baca saya cuma coba saya oh sorry halo halo apakah saya terdengar iya Pak terdengar Pak oke ya makasih buat itu tadi sudah dibacain pertanyaannya ini coba saya baca satu-satu coba saya jawab satu-satu jadi yang pertama sebenarnya kita mengeceknya beberapa memang walaupun kita tidak langsung bilang ada yang marker anti-inflamasi atau pro-inflamasi cuman lebih ke arah kayak kita coba mengeksplore apa aja jadi sebetulnya fokus dari si vaksin itu sendiri kan kita lihat efek efekasinya dulu jadi kayak kalau memang tidak efekasi kita tidak efekasius kita tidak akan mengeksplore lebih lagi gitu karena banyak banget instake kayak misalnya pendanaannya juga karena itu kan kalau kita bikin clinical trial kita misalnya masukinnya 900 ribu pasien itu kan dana untuk kita ngecek beberapa marker inflamasi tentu saja pasti ada terbatas kan agak terbatas jadi kalau misalnya memang kita tidak menemukan efekasi pada suatu vaksin tertentu dari kandidat kita kita biasanya udah gak melanjutkan lagi untuk telusur lebih dalam lagi tentang protective efekasinya dari mana atau imunitasnya seperti apa karena ternyata dibanding placebo tidak ada bedanya gitu jadi karena kan fokus akhirnya memang sebetulnya untuk perkembangan sains ada bagusnya untuk kita tahu juga cuman memang tetap yang kita mau goals yang kita mau tuju secepatnya adalah vaksin yang lebih baik dibanding BCG atau memboost BCG itu sendiri jadi memang marker-markernya gak banyak cuman yang kita sampai sekarang kita berusaha caranya adalah korelasi terhadap proteksnya itu jadi kita bahkan melakukan screening banyak banget cytokine yang kita lihat dari pasien-pasien yang misalnya latently infected dibandingkan sama aktif terus memang misalnya pasien-pasien yang kita kasih vaksin dan ternyata protektif itu kita banyak men-screen banyak banget cytokine yang dan yang berbeda terhadap placebo cuman beberapa misalnya tadi ada dua yang kayak polypositif CD40 cells jadi CD40 cells yang positif terhadap tiga cytokines jadi satu T-cell ngeluarin tiga jenis cytokines interferon gamma TNF-alpha sama IL-2 jadi itu yang paling sampai sekarang walaupun tidak selalu tapi sampai sekarang merupakan yang paling kayak indikator paling bagus sementara ini itu untuk pertama terus yang kedua antara vaksin dan efeksi proteksinya di bioinformatics toolsnya jadi itu sekarang sangat di-explore sekali jadi karena sekarang banyak banget assay kayak misalnya MSD plate itu dia ngasilin banyak banget flow cytometry banyak banget data sehingga perlu banget ada approach dari bioinformatics karena untuk kita analisis satu-satu tidak mungkin jadi kayak seribu data terus masing-masing indikatornya banyak banget jadi ada masuk ke arah sekarang namanya sistem biologi atau sistem immunologi dimana dia mengalakkan meng-approach juga dengan bioinformatics jadi kita bisa lihat dari dataset itu seperti apa efeknya dan mana hal-hal yang menonjol dan kira-kira baru dibangun ke funksionalnya seperti apa jadi memang sangat-sangat membantu cuman kalau bioinformatics tools untuk misalnya kalau di TB sendiri kita juga banyak menggunakan predictive-predictive MHC predictive model jadi kayak misalnya epitope apa sih dari sebuah T-cell atau dari sebuah antigen yang kira-kira paling dikenali sama MHC reseptor kita dan kita mau bawa arahnya kemana MHC 1 atau MHC 2 yang mau dipresentasikan ke arah mana itu digunakan walaupun tidak terlalu banyak karena memang indian kita tetap coba dari sana terus akhirnya karena menurut WHO memang standarnya harus pre-clinical model dulu akhirnya kita tetap ketikus lagi jadi memang bisa untuk nge-sorting tapi tidak selalu takutnya yang kita sort tadi itu malah sesuatu yang penting gitu sesuatu yang malah kita buang di awal jadi memang itu yang ketakutannya terus apa yang menyebabkan efek aerosol lebih efektif dibanding fase rute lain sebenarnya karena lebih ke arah kita pengen fokus rute infeksinya dari MTB kan dari mukosal atau dari langsung pernapasan jadi aerosol menginduksi imun resident memory yang lebih bagus di paru itu sendiri jadi resident memory imun yang ada di paru itu yang nanti tertrigger juga ketika terpapar sama MTB-nya itu sendiri jadi memang dia akan lebih efektif harapannya lebih efektif walaupun memang sekarang sampai sekarang studinya masih di pre-clinical dan juga mungkin cuman di clinical studies cuman lebih ke immunogenicity-nya aja jadi kayak bagaimana efeknya pas ke vaksinasi tapi tidak pernah bagaimana efeknya itu dalam kayak efek kayak misalnya pada pasien-pasien MTB challenge atau MTB infected adult gitu-gitu belum dilakukan karena banyak ya sekarang lebih ke arah IM karena memang rute ini juga belum apa ya belum komersial digunakan gitu lah untuk clinical trial gitu dari saya terima kasih baik terima kasih Pak Marcel kita lanjut nih pertanyaan keempat untuk Pak Dodi overall jika mau mendesain struktur VLP poin-poin apa yang krusial untuk diperhatikan terima kasih ada lagi gak ini panitia untuk Pak Dodi apakah empat pertanyaan ini saja yang yang baru masuk gitu atau ada halaman kedua ada halaman kedua ada halaman kedua ini gimana Pak Dodi mau langsung dijawab atau di halaman kedua pertanyaan untuk Pak Dodi lagi atau untuk Pak Marcel kelihatannya ini sudah dikelompokkan ya jadi tadi Pak Marcel sudah di awal sekarang yang untuk Pak Dodi Pak Dodi oke baik Pak Dodi silahkan menjawab pertanyaan pertama oke untuk mendesain struktur VLP jadi yang pertama itu kita harus tahu tentunya virus apa saja yang mau diinikan ya digunakan untuk sebagai platform apakah kita akan menggunakan apa namanya secara untuk envelope yang VLP atau yang non-envelop karena nanti penggunaan core-nya dan juga nanti pemilihan genenya juga akan sangat berbeda ya lalu dari sini tadi tentunya ekspresinya mau di mana begitu apakah ekspresi ini mampu untuk bisa kalau misalkan envelope ini dia dapat self-assembly atau tidak dan juga non-envelop ini juga dapat melakukan self-assembly atau tidak nah ini juga dan terutama adalah menjaga kadar pH karena pada saat kita mengambil proteinnya itu juga harus dijaga kadar pH-nya supaya kalau misalkan berubah nanti akan rusak VLP-nya ditambah lagi kalau bisa apa namanya protein inhibitor protease inhibitor juga harus disertakan dan ditambah lagi storage apa namanya storage juga nanti akan sangat penting karena di sini storage ini VLP kebanyakan tidak tahan terhadap kristal kristal es jadi sedana mungkin disimpan tidak di suhu yang minus begitu ya mungkin itu ya benar ya baik terima kasih Pak Dodi tadi jawaban untuk pertanyaan pertama apa kalau tidak salah tadi masih ada pertanyaan selanjutnya ya untuk Pak Dodi mohon izin tolong ditampilkan oh ya ini pertanyaan kedua ketiga dan keempat untuk oh kedua untuk Pak Dodi dan ketiga ada dua lagi nih untuk Pak Dodi mungkin itu dulu baru nanti terakhir Pak Marcel ya Pak Dodi apakah terdapat kemungkinan efek jumping gene dari ulat sutra rekombinan terhadap spesies lain atau diturunkan ke offspring atau turunannya itu itu dulu kali Pak ini untuk yang jumping gene ini berarti yang dari bakul virus ya jadi kemungkinannya itu ada satu publikasi yang meng ini kan ya jadi itu kemungkinan 0,0001% untuk bisa jumping ke spesies lain sehingga bisa dibilang ini aman apalagi kalau sudah masuk fase yang istilahnya kayak sudah technical tire sudah mengalukan virus apa namanya virus filtration tentunya ini akan sangat aman gitu ya nah lalu untuk yang masalah turunan offspring karena pada saat kita isolasi ini kan pasti mati apa namanya silkworm ini pasti mati dan tidak kita pelihara yang kita simpan itu hanya bakulovirusnya untuk infeksi berikutnya atau bugbitnya nah cuman kan kalau kita menyimpan bugbit kita harus verifikasi dulu apakah benarkah bugbit ini dapat mengekspresikan protein yang sesuai atau tidak sehingga menyimpan bakulovirusnya itu jauh lebih baik dibandingkan menyimpan bugbitnya jadi untuk kemungkinan diturunkan ya enggak baik terima kasih Pak Dodi mungkin ini pertanyaan untuk Pak Dodi dulu kali ya supaya sekalian untuk Pak Dodi lagi isolasi protein yang didapat dari ulat sutra apakah perlu dilakukan pemurnian terlebih dahulu jika iya bagaimana prosesnya Pak terima kasih jadi tadi ada tiga ya dari bombix mori ini yang bisa kita lakukan untuk ekspresi yang pertama BM5 apa namanya bombix mori selain dan juga instar larva nah ini dua ini hampir mirip jadi kita bisa melakukan purifikasi tergantung dari protein yang mau kita purifikasi ya hasil dari ekspresinya tadi kalau misalkan itu protein yang bukan VLP yang menggunakan affinity chromatography atau yang lain pun tidak masalah tapi kalau untuk VLP nah itu kita harus melihat jenis VLP mana yang kita ekspresikan jadi kalau misalkan untuk VLP yang envelope baiknya tidak menggunakan affinity chromatography yang menggunakan apa namanya harsh washing ya jadi pencucian yang menggunakan reagen-reagennya harsh gitu sehingga tidak merusak dari struktur envelope VLP itu sendiri nah sedangkan untuk non-envelope itu tidak masalah nah bagaimana cara untuk menangani yang envelope tadi itu kebanyakan digunakan sucrose gradient dengan menggunakan ultra centrifuge nah itu dari situ kita dapat mengpurifikasi protein atau VLP yang envelope tadi ya begitu nah itu yang dari insect cell atau dari bombix mori cell lain dan juga yang dari instalarpa baik itu yang apa namanya hemolimnya atau dengan fat bodynya namun kalau menggunakan apa namanya pupa itu kita sebenarnya tidak perlu melakukan purifikasi kalau memang kita mau secara oral ya kita langsung udah campurkan aja sama pakan gitu langsung di apa namanya langsung di administrasikan gitu itu selesai gitu tapi ada juga saya juga pernah melakukan purifikasi cuman memang struktur dari apa namanya dari protein-protein yang lain dari si apa namanya dari pupa ini jauh lebih pengotornya jauh lebih banyak ya itu dibandingkan yang apa namanya dari hemolim ataupun dari apa namanya dari fat body sehingga kita perlu lakukan pre-treatment supaya apa namanya hasil purifikasinya jauh lebih baik begitu terima kasih baik terima kasih banyak Pak Dodi sekarang pertanyaan lagi untuk Pak Marcel apa fitur utama yang menjadi kunci pembeda vaksin BCG yang sudah ada dengan vaksin terapetik yang sedang dikembangkan silahkan Pak Pak Marcel sebenarnya kalau vaksin terapetik yang ada sekarang kan fokusnya memang mungkin maksudnya yang kayak memperpendeksi durasi terapi itu yang VPM 2002 sama ke jadi VPM 2002 sendiri sebenarnya dia lebih ke arah BCG juga MPB juga tapi dia BCG juga cuma dia ada listereolisin dalamnya jadi kayak fokusnya adalah buat supaya si BCG-nya itu lebih banyak gitu terpresentasikannya karena menggunakan BCG sebagai terapi sebenarnya tidak ada efeknya gitu terus jadi harapannya kalau dikasih listereolisin lebih baik terus satu lagi ada satu yang meniru Ruti dia meniru MTB-nya sendiri jadi MTB-nya di kultur menggunakan situasi media yang mirip seperti di bawah tekanan stres jadinya dia membentuk grandoloma jadi kayak bentuknya seperti saat infeksi laten dalam tubuh kita nah itu dimasukkan ke dalam tubuh kita dengan harapan sistem imun kita kenalin terus setelah mengenali terus langsung mengeradikasi yang dalam tubuh kita gitu fokusnya sebetulnya cuman kalau dibandingkan sama yang BCG yang lama yaitu beda karena satunya MTB satunya BCG gitu kalau dari saya seribut itu kalau saya bertanya ke Pak Dodi boleh nggak Bu oh tuh oh boleh silahkan silahkan Pak Marcel saya sendiri sebenarnya sebentar mungkin saya tanya ke Pak Nitia dulu apakah masih ada pertanyaan dari audiens jika tidak saya persilahkan Pak Marcel untuk bertanya ke Pak Dodi saya pribadi sebenarnya punya pertanyaan juga buat Pak Marcel dan Pak Dodi tapi ya kita tunggu apakah waktunya cukup atau tidak oh ini ada satu lagi Pak oh ya untuk Pak Marcel jika hewan coba tidak representatif untuk uji klinis kemudian langkah apa yang perlu ditempuh untuk uji toksisitas dan lain-lain iya sebetulnya kalau hewan uji coba sekarang dipakainya fokusnya tetap harus tetap ada data uji hewan jadi sekarang di WHO tetap mewajibkan uji hewan walaupun tidak semua hasil uji hewan nanti akan hasilnya sama seperti di manusia jadi tetap uji toksitasnya di hewan tetap kita selalu tiap kali uji hewan selalu ada safety dan immunogenicity-nya dan terakhir efekasinya di hewan tapi begitu masuk ke clinical trial kan nanti dibagi jadi 1, 2, 3 di mana fase 1 tetap ke safety profilnya dulu di mana itu wajib menjadi primary endpoint dari trial fase 1-nya ketika fase 2-fase 3-nya ya baru ke efekasinya itu mungkin ya baik terima kasih pak jadi mau gak mau memang harus ada hewan model lah ya yang harus dibuat oke baik kita lanjut tadi pak Marcel silahkan pak kalau mau bertanya langsung ke pak Dodi langsung saja sorry pak jadi sebenarnya saya juga gak lagi ngerjain ini pak jadi VLP juga cuman lebih ke spy tech spy catcher jadi memang kita kolaborasi sama yang udah ada yang udah establish yang udah karena kalau di grup saya kan mungkin fokusnya memang ke clinical trial jadi memang harus sudah GMP manufactured udah inilah jadi sebenarnya saya penasaran ini pak kayak kalau di ekspresikan di silkworm seberapa banyak sih antigennya rasionya terhadap envelope-nya jadi kan kalau misalnya kemarin masalahnya kan kemarin ada misalnya RTSS malaria itu kan VLP di yeast jadi mereka bikin VLP dari HBS AG envelope-nya terus ditampilin ada protein yang ditampilkan di link ke secara fusi genetik ke FBS AG nah itu yang ketika RTSS itu udah rilis efekasinya sekitar 50% 50-60% tapi itu oleh GSK nah GSK akhirnya WHO meng-approve karena di atas 50% tapi ternyata setelah itu cost efektifnya tidak masuk dibanding negara-negara yang membelinya akhirnya terakhir ditemukan lagi baru R21 R21 sebenarnya sama konsepnya sama tapi rasio HBS AG terhadap protein yang ditampilkan itu karena kan tidak semua protein yang ditampilkan itu bisa bentuk envelope-nya itu jadi tidak selalu protein yang nempel itu ada di atas itu jadi dia kan harus membentuk struktur envelope-nya dulu baru ada beberapa yang nempel jadi rasionya itu yang kemarin menjadi concern di VLP kalau dari saya sih kemarin pertanyaan yang cukup bagus dan berat sebenarnya sih terus karena kalau saya sendiri belum tidak menghitung karena kan perlu analisis lebih lanjut seperti misalkan menggunakan SPR atau misalkan yang lain untuk menghitung probabilitas saya sempat mau nyoba menggunakan kayak semacam ini apa sih namanya sebenarnya mirip-mirip SPR juga menggunakan fluorescence untuk melihat apakah probabilitas dari apa namanya yang bisa kita tampilkan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan kan begitu ya ya betul-betul terus terang itu memang agak sulit sih di BOMBIC saya sendiri pun belum sampai situ untuk analisanya ya tapi ya emang cukup menarik ini suatu tandangan tersendiri sih karena kan kalau saya sebenarnya penelitian lanjutan dari sini ini kan yang monofalen sudah selesai ya jadi sebenarnya sedang mengindikannya tetravalen itu pada saat saya mau pulang itu profesor saya juga berpesan ini sebaiknya kalau misalkan kita bisa menganalisa untuk tetravalen ini berapa persentase epitope atau envelope dari masing-masing dari masing-masing serotipe yang terdisiplai dalam satu VLP ini akan sangat menarik begitu karena selama ini yang bisa dilakukan itu kita hanya apa namanya mendeteksinya dengan imunotem ya kan dengan misalkan kita menggunakan masing-masing spesifik monokonola antibody begitu lalu kita resekan kita lihat berapa yang bisa nempel gitu ya dari ininya tapi kan probabilitasnya kan istilahnya akan bias ya untuk seperti itu jadi kemarin purpose apakah bisa untuk melakukannya dengan apa namanya dengan fluoresen seperti itu saya nggak tahu kalau misalkan apa namanya ke depannya bisa ini akan sangat menarik sekali begitu mas jadi kalau misalkan saya ditanya sebenarnya saya sendiri belum pernah coba sih untuk keanalisa ke arah sananya ya untuk yang di Bombix Mori ya begitu tapi mungkin bisa dengan menggunakan SPR cuma kita akan butuh banyak purified protein ya untuk di SPR itu sendiri dan ya mungkin seperti itu ya terima kasih Pak iya baik terima kasih Pak Marcel dan Pak Dodi dari Panitia apakah masih ada pertanyaan lagi dari audiens mungkin ada audiens yang bisa langsung bertanya Mbak oh iya silahkan saya persilakan jika memang tadi belum sempat menuliskan pertanyaannya yang ingin menyampaikan langsung pertanyaan kepada Pak Marcel atau Pak Dodi saya persilahkan ini kita masih punya sedikit waktu untuk terakhir sebelum penutupan silahkan Bapak Ibu mungkin bisa raise hand kalau ingin bertanya langsung ke Pak Dodi atau Pak Marcel kalau saya mau tanya deh Bapak Ibu mau tanya nih ke Pak Marcel yang terkait ini loh Pak tadi kan Bapak menjelaskan ada variasi vaksin itu yang diberikan berdasarkan kemiripan apa ya bilangnya misalnya mikroba yang sudah mikroba tanah ya tadi ya atau misalnya mikroba lain yang mungkin apakah mereka maksudnya punya kekerabatan gitu dengan si mikobacteriumnya sehingga itu bisa menjadi booster atau bisa maksudnya nantinya bisa memberikan efek efekasi gitu loh Pak hal itu memang lumrah ya Pak terjadi di dunia per vaksinan bisa gimana Pak ya makasih Ibu pertanyaannya ya memang sebenarnya memang sekarang kan memang dari BCG sendiri itu kan sebenarnya dari mikobacterium bovis jadi memang itu dari dulu memang sering dipakai seperti itu cuman memang pertanyaannya adalah efekasinya akan sekonstan apa gitu karena kan bakteri itu bakal tumbuh juga di lingkungan jadi akan ada exposure jadi banyak banget indikator yang mungkin terjadi jadi banyak jadi variabelnya lebih jadi lebih banyak gitu sehingga gak bisa kita rasa dia bakal efekasi terus gitu jadi kayak misalnya BCG misalkan ada suatu saat bisa jadi BCG tidak efektif lagi akan bisa jadi atau malah meningkat juga bisa jadi jadi itu susitnya jadi tapi memang ada beberapa mikobacterium yang bukan tuberculosis yang kita bilangnya non-tuberculosis mikobacterium ada beberapa kayak ada beberapa yang menyebabkan penyakit juga cuman ada beberapa yang ada di tanah ada yang jadi kan mikobacterium banyak banget memang jadi memang ada beberapa yang digunakan dan mungkin beberapa antigennya mirip sehingga bisa ada memori yang bisa dapatkan di manusia itu sehingga akhirnya ketika kena TB itu dia tidak tidak ter tidak ada simptomatisnya gitu atau berhasil dia clear infeksinya mungkin gitu oke berarti ini ya Pak yang sudah lebih dilihat kemiripannya dulu gitu ya maksudnya biasa gambaran suami antibiotiknya diri kan juga untuk TB ini ya Pak relatif resisten ya Pak jadi memang sejauh ini kan belum ada juga antibiotik yang bagus gitu loh Pak berarti baik dari vaksin ataupun antibiotik baik ya Pak so far ya Pak ya memang sebetulnya sih dilihat dari kemiripan memang agak sulit sih karena kayak kita gak tahu cara nge-sortnya seperti apa itu yang menjadi masalah kita gak bisa mencari apa yang paling bagus apa yang tidak bagus ketika belum kita coba jadi memang tidak ada yang kita bisa langsung rasain gak bagus ini bagus jadi memang untuk kesulitan jadi untuk nge-sort dalamnya sulit tapi memang kalau jadi berdasarkan kalau kita bilangnya di website trial and error aja gitu jadi kalau dicoba-coba-coba gagal-gagal ya berarti gagal ganti lagi kalau misalnya dicoba lagi ada yang berhasil jadi kita berusaha mencari sambil mencari lah korelasi imun gitu mungkin baik Pak terima kasih oke baik baik terima kasih Bu Astri apakah masih ada pertanyaan lagi dari floor dari audience jika memang Pak 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 Master kapus kami me-WA saya lagi beliau ada disposisi lain yang mendadak ini ternyata beliau ada rapi mendadak jadi tidak bisa hadir sampai akhir ini dan beliau meminta saya untuk yang langsung saja menutup acara kita hari ini kembali saya ucapkan terima kasih untuk Bapak-Bapak berdua pembicara kita juga kepada Panitia tim webinar pada sore hari ini dari PRVO Mbak Asri Mbak Febi Mas Jody dan teman-teman terima kasih banyak sudah memfasilitasi acara webinar di sore hari ini dan juga saya ucapkan terima kasih untuk audience semuanya Bapak-Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa yang berkenan hadir dan belajar bersama di sore hari ini kita tutup terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih kepada Ibu Narasumber yaitu Ibu Astuti Atinur Hasana dan juga para Narasumber yang sudah membagikan ilmunya yang sangat luar biasa pada sore hari ini dan juga saya pula berterima kasih pula kepada para audiens yang telah berperan aktif sehingga menghidupkan diskusi yang sudah berjalan baik karena kita sudah berada di penghujung acara begitu ya saya ucapkan terima kasih sekali lagi saya selaku MC Mokili Panitia memohon maaf jika ada hal atau kata yang tidak berkenan akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai bertemu kembali pada kesempatan berikutnya sia salam makasih ya teman-teman makasih Pak Marcel Pak Dudi dan juga Bu Titut ya makasih semuanya silakan jika mau melanjutkan aktivitas yang lain selamat menikmati selamat menikmati